FENOMENA PEDAGANG KAKI 5 Dan tidak diberi ruang lagi Ia mengaku pembersihan fasilitas umum dari PKL perlu dilakukan secara bertahap Terlebih adanya oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari adanya para PKL yang berjualan di sembarang tempat Kita selain bangun tempat, tapi kalau kita udah relokasi kamu baik lagi Kami gak mau lagi relokasi, usir aja udah Jadi gak ada lagi belas kasihan baik-baik itu, kurang aja udah, mesti tegas aja Kayak Tanah Abang, kalau dia udah keluar di blok D, ya nanti kita usir di jalan, kita gak mau nyiapin tempat lagi Gak ada kewajiban kita kok nyiapin tempat anda yang melanggar peraturan gitu loh, ya baik hati aja Kondisi halte di Ibu Kota sudah memprihatinkan Hal ini terlihat banyaknya PKL yang menjajakan dagangan di sepanjang jembatan menuju halte Transjakarta Sehingga membuat kesan kotor dan tidak rapi Keberadaan mereka pun mengganggu pejalan kaki yang melintas Dari Jakarta, Veronika Yasinta, Ramlan Afrizal, Kantor Berita Antara, mewartakan